Ketika Nabi Allah Ibrahim berusia 86 tahun, beliau begitu kesepian, menanti hadirnya seorang putra. Karena itulah beliau berdoa kepada Allah SWT, Wahai Tuhanku, anukrahilah aku seorang putra yang termasuk diantara orang-orang yang soleh. Setelah begitu lama menanti, akhirnya Allah SWT memberikan jawaban, Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, dengan akan datangnya seorang anak yang lembut budi pekertinya. Saat sedang suka-sukanya, beliau berada dalam keluarga yang begitu hangat dan menyenangkan. Ternyata Allah SWT berkehendak lain. Allah SWT memerintahkan sebuah tukas yang begitu berat kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Yakni saat Ismail telah beranjak dewasa, Ibrahim pun berkata kepada putranya tersebut, Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Kemudian dengan tegas, Ismail pun menjawab, Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang bersabar. Dan ketika keduanya telah berserah diri, telah pasrah kepada Allah SWT, ternyata di detik-detik akhir Allah SWT menyelamatkan mereka berdua. Allah SWT berseru, Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan apa yang ada dalam mimpimu. Sesungguhnya dengan cara demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsin. Dan akhirnya mereka berdua lulus dari ujian Allah, dan posisi Nabi Ismail digantikan oleh sembelihan yang agung, berupa kambing yang bagus dan besar.